Jadi laporan keuangan yang disajikan itu basis akrual. Jadi tidak ada lagi basis kas, atau juga tidak ada lagi basis semi-akrual. Tidak ada lagi. Jadi basis akrual dalam hal ini mengakui suatu transaksi, baik itu pendapatan maupun juga beban yang meliputi aset, apakah pengaruhnya kewajiban, dan juga pengaruhnya ekuitas. Belum berdampak terhadap kas, juga sudah diakui sebagai transaksi. Itu dikatakan dengan basis akrual. Definisi diatur di sini. Apa itu anggaran? Jadi nanti bisa kita bedakan, apa itu budget dan apa itu budgeting. Jadi kalau dia budget, itu adalah berupa outputnya. Jadi dari output dari suatu proses anggaran, itu namanya budget atau anggaran. Jadi anggaran itu, tindakan yang dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah. Itulah dia namanya budget. Lantas APBD. APBD itu apa? APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN, Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah di level negara, jadi bukan level daerah, yang disetujui oleh DPR. Apropiasi, itu merupakan persetujuan DPR. Arus kas, itu adalah arus kas masuk dan arus kas keluar. Aset, itu adalah sumber daya yang dikuasai. Aset tak berwujud, itu adalah aset non-keuangan, tapi punya nilai. Aset tetap, punya manfaat lebih dari 12 bulan. Basis aktual, basis akutansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi. Basis kas adalah basis akutansi yang mengakui pengaruh transaksi peristiwa lainnya ketika berpengaruh terhadap kas. Belanja, itu adalah pengeluaran dari rekening kas umum negara yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam satu periode anggaran. Beban, itu adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode laporan yang menurunkan ekuitas. Ekuitas itu apa? Ekuitas itu adalah kekayaan bersih. Artinya aset dikurangi dengan liabilitas. Itulah namanya ekuitas. Definisi lainnya saya kira tidak terlalu sulit. Apa yang dikatakan dengan laporan keuangan konsolidasi, laporan keuangan interim, itu tidak ada definisi yang rumit. Nah, financing, pembiayaan. Jadi nanti kalau bicara APBD, maka nanti kita bicara pembiayaan. Jadi apakah ada penerimaan pembiayaan atau juga pengeluaran pembiayaan. Nah, jadi dikatakan dengan post financing. Apa saja komponennya, nanti kita lihat pada PSAP ini. Kemudian pendapatan, itu apa saja postnya. Bagi pemerintah pusat itu beda ya. Pendapatannya itu postnya berbeda dengan daerah. Nanti akan kita lihat apa saja perbedaannya. Nah, kemudian juga ada namanya saldo anggaran lebih. Saldo anggaran lebih adalah sisa saldo yang berasal dari akumulasi silpa atau sikpa. Selesih lebih penggunaan anggaran dan juga selesih kurang penggunaan anggarannya sikpa. Dari tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan. Sesuai dengan penyesuaian yang diperkenalkan. Nah, kemudian juga ada namanya surplus. Apa itu surplus atau defisit? Selisih antara pendapatan dan beban. Jadi kalau misalnya pendapatan yang lebih besar dari beban, namanya surplus. Tetapi ketika pendapatan lebih besar daripada beban, pendapatan yang lebih kecil daripada beban, namanya defisit. Nah, itu ya. Nah, tujuan laporan ruangan. Ya, menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi. Ya, menyediakan informasi perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas. Kemudian menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi. Menyediakan informasi mengenai ketahatan realisasi terhadap anggaran. Menyediakan informasi mengenai tata cara entitas laporan yang mendanai aktivitasnya. Ya, menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaran kegiatan pemerintahan. Nah, sekarang kita lihat ya pada saat pelaporan, pos apa saja yang harus dilaporkan. Nah, jadi yang dilaporkan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, selalu anggaran lebih, pendapatan, beban, dan juga arus kas. Nah, komponen laporan keuangan itu tadi, ada tujuh ya, yang udah pernah kita bahas. Yang itu namanya LRA. Satu. Yang kedua, laporan perubahan saldo anggaran lebih. Dua. Yang ketiga, neraca. Yang keempat, laporan operasional. Yang kelima, laporan arus kas. Yang keenam, laporan perubahan ekuitas. Dan yang ketujuh, catatan atas laporan keuangan. Nah, jadi ingat ya, ada tujuh. Sedangkan SAK ada lima. Itu bedanya. Arus kas. Arus kas, yang disajikan entitas yang punya bendahara, yaitu bendahara umum. Nah, itu ya. Berikutnya, struktur dan isi. Jadi, bagaimana struktur dan isinya? Nah, nanti kita akan lihat komponennya ya. Nah, periodenya. Kapan periodenya? Ya, periodenya, laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun. Jadi, dalam satu tahun itu wajib ada penyajiannya. Minimal. Ya, minimal. Jangan sampai tidak ada ya. Kemudian juga tepat waktu. Ya, artinya di sini, dalam prioritas tertentu setelah tanggal laporan. Kemudian juga laporan realisasi anggaran. LRA. Isinya apa saja LRA itu? Ya, nanti kita lihat formatnya ya. Pertama, pendapatan. Kemudian juga belanja. Kemudian transfer. Surplus defisit. Pembiayaan. Sisa lebih atau juga sisa kurang. yang dibandingkan antara realisasi dengan anggaran. Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya. Jadi, ini semuanya dibandingkan anggaran dengan realisasinya. Saldo anggaran lebih. Apa isinya? Ya, saldo anggaran lebih isinya ya, pertama adalah saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa kurang pembiayaan tahun berjalan, koreksi kesalahan, lain-lain, dan saldo anggaran lebih. Neraca, isinya apa? Kewajiban, ekuitas, kewajiban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Post-nya sudah tahu kita ya. Yang mana post neraca, saya kira sudah paham semuanya. Inilah dia. Kas, investasi, piutang, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas. Nah, itu post-nya ya. Definisinya saya kira tidak perlu kita bahas lagi, karena sudah paham semuanya. Baik ya. Aset lancar, isinya apa saja? Jadi, aset lancar, isinya berupa, ya, ini, gitu ya, ya, berupa, kas, dan setara kas. Jadi, semua aset, selain yang termasuk dalam kas, dan setara kas, dikategorikan sebagai aset non-lancar. Nah, itu ya. Jadi, aset lancar, kas, setara kas, investasi jangka pendek, yutang, ya, persediaan. Sedangkan, investasi jangka pendek, deposito 3 sampai dengan 12 bulan, ya, itu sebagai aset lancar, ya. Surat berharga, ya, post-yutang, ya, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi. Nah, itu semuanya masuk post-aset lancar, ya. Nah, sedangkan yang aset non-lancar, apa saja? investasi, ya, dalam surat negara, kemudian penanaman modal, kemudian investasi non-permanen lainnya, ya, dan juga penyertaan modal, ya, itu adalah aset non-lancar. Tanah, ya, aset tetap, ya, tanah, peralatan, gedung, jalan, irigasi, itu semuanya aset non-lancar, ya. Jadi, kapan aset itu diakui? Ya, ketika diperoleh, ya, recognition, ya, ketika diterima, ya, atau ketika dimiliki, atau ketika dikuasai. Nah, itu diakui pengakuannya, ya. Jadi, kas dicatat sebesar nilai nominalnya, investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehannya, yutang dicatat sebesar nilai nominalnya, persediaan dicatat sebesar, ya, biaya perolehan apabila diperoleh dengan beli. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Nah, itu ya, pengkategoriannya. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya, seperti donasi, ya, atau juga hibah atau rapasan. Nah, jadi bisa, khusus untuk persediaan, ya, memang penyajiannya itu bisa tiga kategori ini, ya, jadi sekalian. Jadi, bukan berdasarkan nilai nominalnya. Ya, jadi bisa tiga kondisi. Nah, itu. kewajiban jangka pendek, ya, artinya kurang dari 12 bulan, ya. Apa saja itu? Utang transfer pemerintah, utang pegawai, nah, itu utang jangka pendek, ya. yang utang jangka panjang, ya, artinya lebih dari 12 bulan. Nah, jadi kalau yang lebih dari 12 bulan, ya, seperti apa saja? Ya, seperti misalnya, perjanjian pendanaan kembali, ya, atau juga penjadualan kembali terhadap pembayaran. Nah, itu dia, kewajiban yang sifatnya jangka panjang, ya. Kemudian pengakuan kewajiban. Nah, kapan kewajiban itu diakui? Ya, kewajiban diakui pada saat, ya, pelaporan, dan pada saat perubahan kewajibannya. Nah, ekuitas, itu tadi, selisih antara aset, dikurangi dengan kewajiban. Itulah namanya, ekuitas. Nah, jadi saldo ekuitas di neraca, berasal dari saldo akhir ekuitas, ya, pada laporan perubahan ekuitas, ya. Nanti kita lihat formatnya. Ada yang mau diskusi? Silahkan. Pak, sebentar. Ini ada yang mau saya tanyakan. Ya, silahkan. Tadi kan di bagian neraca itu ada bagian aset lancar, dan aset tidak lancar. Lalu kemudian kalau kayak piutang tidak tertagi itu, Pak, masuk di mana ya, Pak? Tentu saja aset lancar. Ya, aset lancar. Kenapa? Ya, aset lancar. Jadi nanti tinggal dikurangkan, ya. Apakah piutang yang tidak tertagi itu dari nilai kotor piutang. Jadi nanti dapatlah piutang bersih. Atau piutang yang disisihkan. Apakah disisihkan, atau yang dihapuskan. Jadi tetap dicatat sebagai aset lancar. Oke, makasih, Pak. Nah, kemudian catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan atas laporan keuangan artinya, rincian. Kalau misalnya bank. Banknya rekening bank apa? Nomor rekening banknya berapa? Dan saldonya berapa? Itu namanya catatan atas laporan keuangan. Nanti saya berikan contoh laporan keuangan BPK. Yang diaudit oleh BPK. Terkait dengan penyajian pos-pos dari laporan keuangan ini. Itu ya. Arus kas isinya apa? Ya, arus kas isinya arus kas operasi, arus kas investasi, arus kas pendanaan, dan ditambah ya, arus kas transitoris. Nah, jadi arus kas transitoris. Artinya, arus kas yang bukan operasi, investasi, maupun juga pendanaan. Nanti ada paragraf sendiri yang kita membahas mengenai arus kas. Nah, jadi berbeda nanti tiga format yang biasanya di SAK itu, yaitu arus kas operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, di SAP ada arus kas transitoris namanya. Kemudian laporan operasional. Isinya apa? Pendapatan, beban, pendapatan dikurang beban, dapatlah surplus atau defisit. Ditambah pos luar biasa. Setelah itu dapat lagi surplus atau defisit. Setelah ditambah pos luar biasa. Kemudian laporan perubahan ekuitas. Isinya adalah ekuitas awal. Kemudian saldo. Kemudian juga koreksi. Jadi koreksinya apa? Koreksi dari persediaan. Atau juga koreksi dari aktif. Kalau misalnya revaluasi itu menambah, maka ekuitasnya akan bertambah. Begitu juga persediaannya. Seandainya persediaannya lebih, ya maka akan menambah nilai ekuitas. Sehingga dapatlah ekuitas akhir. Itu ya. Kebijakan akutansi. Nah, jadi kebijakan akutansi dalam penyusunan laporan keuangan, itu diungkapkan juga. Bagaimana pengakuan pendapatan, pengakuan belanja. Nah, sekarang kita lihat formatnya. Nah, inilah kalau neraca pemerintah pusat. Isinya apa saja? Nah, isinya ada kas di Bank Indonesia, ya. Kas di kantor KPKN, kantor pendahara negara, kas di pendahara pengeluaran, kas di pendahara penerimaan, investasi jangka pendek, piutang pajak, ya. Piutang penerimaan negara bukan pajak. Ya kan? Kemudian penyisian piutang. Beban dibayar di muka. Pinjaman kepada perusahaan negara. Bagian lancar pinjaman pada perusahaan daerah. Bagian lancar pada lembaga internasional, ya. Bagian lancar pada penjualan angsuran. Bagian lancar tuntutan ganti rugi. Piutang dan juga persediaan. Dapatlah total aset lancar, ya. Jadi inilah aset lancar pemerintah pusat, ya. Nanti berbeda, nih, dengan pemerintah daerah. Oke. Investasi jangka panjang isinya, ini. Investasi permanen, investasi non-permanen. Jadi investasi permanen, non-permanen apa? Pinjaman jangka panjang, dana bergulir, investasi obligasi, proyek pembangunan, investasi non-permanen, lainnya, ya. Aset tetap udah diketahui, ya. Aset lainnya berupa ini, ya. Total aset, ya. Nah, kewajiban. Ya, kewajiban pihak ketiga, utang bunga, utang jangka panjang, pendapatan diterima debuka, utang belanja, utang jangka pendek lainnya, ya. Yang jangka panjang, kewajibannya apa? Utang luar negeri, utang dalam negeri, ya. Ya, utang dalam negeri, di situ ada sektor perbankan, ya. Utang dalam negeri obligasi. Misalnya, pemerintah menerbitkan ORI, ya, obligasi retail Indonesia, ya. Nah, obligasi retail Indonesia, dilaporan keuangan pemerintah pusat, sebagai apa? Ya, sebagai kewajiban, ya. Kewajiban jangka panjang. Dan juga kewajiban jangka panjang lainnya. Ekuitas, isinya apa? Ya, ekuitas itu isinya selisih. Antara jumlah aset, ya kan, dengan jumlah kewajiban. Dapatlah ekuitas. Nah, itu ya. Dapatlah ekuitas. Nah, sedangkan provinsi gimana? Bedanya, provinsi itu aset lancarnya ini. Ya, kas di daerah, kas di bendahara pengeluaran, kas di bendahara penerimaan. Nah, biasanya, kas di bendahara pengeluaran ini, saldo akhirnya, airtaunya nol, ya. Kalau dia bersaldo, berarti apa? Terjadi ada selisih lebih. Nah, itu ya. Dan juga ini, ya. Saldonya akan minim, ini. Investasi jangka pendek. Yutang pajak. Yutang retribusi. Ya, penyisian yutang, ya. Jadi, ini yang nggak ada di pemerintah pusat, ya. Pajak, retribusi. Nah, ini ya. Di pemerintah pusat itu ini, isinya. Nah, ini ya. Yutangnya ini. Tidak ada retribusi, tetapi yang namanya PNBP. Ini kan penerimaan negara bukan pajak. Seperti apa itu? Penerimaan negara bukan pajak. Ya, seperti misalnya SPP mahasiswa. SPP mahasiswa itu masuk PNBP. Ya, penerimaan negara bukan pajak, ya. Kalau perguruan tingginya kategori Satker, ya. Atau juga kategori BLU, ya. Badan Layanan Umum. Tapi kalau USU kan tidak, ya. BHMN. Badan Hukum Milik Negara. Maka disebut dengan Dana Masyarakat. Ya, DM, ya. Dana Masyarakat. Nah, jadi kalau misalnya Apa gitu ya. Kalau misalnya statusnya adalah Badan Layanan Umum, atau juga Satker, maka dikatakan dengan BNBP. Ya, penerimaan negara bukan pajak. Masuk ke kas. Masuk ke asetnya, ya. Nah, begitu juga ini yang lainnya, ya. Pinjaman perusahaan negara, perusahaan daerah, pemerintah pusat, ya, pemerintah daerah lainnya. Ya, total aset lancar, ya. Yang non-permanen, ya, seperti adanya investasi pada surat utang negara. Misalkan Provinsi Sumatera Utara membeli ORI, ya, seribu lembar. Satu lembarnya 50 ribu. Nah, berarti dia adalah investasi pada surat utang negara. SUN, ya. Kalau yang penpensionalnya SUN. Kalau yang syariahnya SUKU, gitu ya. Itu kategori dari ORI, ya. Obligasi Retail Indonesia. Artinya apa? Kenapa ada ORI? Kira-kira kenapa alasannya ada ORI? Obligasi Retail Indonesia. Ya, siapa bisa menjelaskan? Apalah terbelakang terbitnya ORI? Apalah terbelakangnya? Ya, sambil di-googling boleh ya. Untuk menutupi kekurangan APBN. Ya, untuk ya artinya pinjaman kepada rakyat sendiri. Ya, pinjaman kepada rakyat sendiri. Artinya dibanding dengan pinjaman luar negeri, ya kan, dengan suku bunga tertentu, ya kan, maka alternatifnya adalah pinjaman pada dalam negeri. Ya, pinjaman dalam negeri ya kepada rakyat sendiri, internal. Ya, maka yang membelinya punya piutang, ya, yang yang menjualnya punya hutang. Ya, jadi yang menjualnya punya hutang, ya, itulah disebut dengan ORI. Apa tujuannya? Ya, tujuannya adalah menutup defisit APBN. Ya, kalau dalam lima tahun terakhir, kondisi APBN bagaimana? Apakah defisit atau surplus? Nah, defisit atau surplus APBN Indonesia? Lima tahun terakhir. Ya, sudah jelas defisit. Ya, kenapa defisit? Karena beban membayar bunganya lebih tinggi. Nah, itu ya. Beban membayar bunga, ya, dari kewajiban yang ada, itu lebih besar. Ya, jadi lebih besar ditutupi dari mana? Ya, dari pinjaman. Apakah pinjaman luar negeri atau juga pinjaman ORI, ya, menerbitkan surat berharga. Nah, itu. Kemudian di provinsi, itu ada dana aset lainnya, ya. Tagihan penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, kemitraan pihak ketiga, dan lainnya, ya. Itulah total aset. Ini untuk provinsi dan kebupaten kota, ya. Provinsi dan kebupaten kota. Dan tadi, negara, ya. Nah, kewajibannya, ya, kewajiban jangka pendek, dan juga kewajiban jangka panjang. Ada mulai kewajiban pihak ketiga, utang bunga, utang jangka panjang. Nah, itu ya. Ekuitasnya adalah selisih antara jumlah aset, ya, dikurangi dengan jumlah kewajiban, ya. Dapatlah ekuitas. Nah, kemudian laporan perubahan ekuitas. Nah, isinya apa? Ya, isinya ekuitas awal, ya kan, ditambah surplus, kalau defisit, dikurang defisit. Kemudian, ditambah dampak kumulatif perubahan kebijakan. Kesalahan yang mendasar, misalnya tadi, penilaian persediaan, ya. Kemudian juga revaluasi aktifat tetap. Nah, revaluasi nilai persediaannya ini kurang atau lebih? Ya, kalau misalnya kurang, mengurangi. Ya, kalau misalnya lebih, menambah, ya. Menambah ekuitas. Revaluasi gitu juga, ya. Revaluasi apakah ada mengalami peningkatan, misalnya, penilaian atas aset berupa tanah. Ya, tanahnya meningkat tiga kali lipat. Ya kan, maka revaluasinya menambah, ya. Menambah nilai ekuitas, ya. Dan juga lainnya. Dapatlah ekuitas akhir. Nah, jadi inilah, ya. Jadi, untuk menentukan ekuitas akhir itu, ya, didapatkan dari, ya, menentukan ekuitas akhir ini, ya, ini rinciannya, ya. Jadi, rincian ini menjadi poster sendiri dalam laporan keuangan pemerintah pusat. Nah, itu. Nah, kabupaten kota gimana? Ya, sama. Nggak hampir, tidak berbeda, ya. Nah, sama, ya. Dengan pemerintah pusat. Nah, ini. Oke. Ya, kemudian, anggaran lebih, sal. Saldo anggaran lebih. Nah, ini saldo anggaran lebih masuk ke mana nantinya? Saldo anggaran lebih. Nah, saldo anggaran lebih itu, ya, saldo anggaran lebih di awal, ya, tambah penerimaan pembiayaan, ya. Kalau dia penerimaan pembiayaan, menambah, ya. Tapi kalau misalkan pengeluaran pembiayaan, mengurangi. Ya. Dapatlah total. Ya, dikurang. Ya, kan, dikurang dengan ya, silpa. Atau juga ditambah dengan silka. Atau siipa, gitu ya. Lalu ditambah dengan koreksi kesalahan pembukuan. Kemudian ditambah lainnya. Ya, dapatlah ya, yang namanya saldo anggaran lebih, ya. Dari POS ya, LRA, ya. Laporan Realisasi Anggaran, ya. Nah, begitu juga di pemerintah daerah, ya. Jadi, hampir sama, ya. Tidak ada beda dengan pemerintah pusat. Oke, ya. Ada yang mau kita diskusikan, silakan. Jadi, yang POS laporan keuangan lainnya, itu akan nanti dijelaskan di PSAP 2, ya, tentang apa ya, LRA, kemudian PSAP 3, kemudian PSAP 4. Nah, jadi yang kita bahas hari ini, yang POS dari Neraca, ya. Dan yang kata lain. Ini kan dia pecahan neraca, ya. Nah, ini pecahan neraca. Juga ini pecahan neraca pemerintah provinsi, ya. Silakan, kalau ada yang mau kita diskusikan. Cukup jelas, ya. Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, saya kira itu saja, ya, perkulian hari ini. Mungkin dalam kondisi lelah, ya. Ya, ini saya absen dulu. Ya, terima kasih. Ini saya foto dulu, saya absen, ya.